hai oke Bang terkait daftaran gugatan cerai ini tadi anak-anak sudah periksa ke sana tapi belum ada yang masuk nih gimana nih Bang iya jadi kemarin itu kan sudah didaftar tapi nomor registernya udah ada cuman kemarin memang belum bisa dibayar karena udah keburu sore jadi baru hari ini dibayar musisi besok pagi kalian udah udah ada itu boleh dibaca itu nomor registrasinya nomor registrasinya PA JS garing eh strip 2702 20 23 BFP jadi udah ya jadi daftarnya memang online cuman memang harus bayarnya harus langsung cuman kemarin karena udah sore jadi belum bisa bayar doang tapi registernya pendaftaran sudah masuk Oke berarti tapi belum dapat kapan hari nggak ada udah tinggal nunggu aja dari pengadilan Jawa Selatan apa agama Jawa Selatan jadwalnya kan nanti kan mereka paling minggu depan udah ada lah itu membagikan Hakim dulu kan pasti lu kan ini di Dila iya di bekti ya lu enggak gua kos hukumnya bekti tapi untuk urusan jadi gini kan memang nggak bisa aku aku sendiri nih kos hukumnya cuman aku yang bikin timnya buat Dila nanti ada timnya aku sementara aku nanti yang megang bektinya Oh gitu tapi mereka minta jurubicaranya segala macam itu cuman satu cuman aku mereka enggak boleh enggak tidak ada orang lain biar enggak ada apa ada kesalahan lah langsung bekti sama Dila itu konsultasi sama-sama sama abang doang iya intinya dua-duanya mempercayai pengen pada saya untuk menyelesaikan tapi tadi sempat nangis di rumpi kenapa siapa Bakti di acara live tadi kan pertanyaannya kan tadi kan eh sebenarnya setelah sekian lama sama Dila akhirnya harus merelakan harus ya seperti ini harus bisa ya pasti sedih lah mana sih yang nggak nggak sedih Dila sendiri juga kemarin juga masih telepon masih yang masih sedih kok maksudnya aku kayak gimana ya Bang ini gimana ya masih kayak gitu gitu maksudnya jadi semuanya itu kalau dibilang nggak sedih nggak mungkin lah dua-duanya sedih kok cuman memang ini yang terbaik buat mereka apa lagi tapi kalau boleh tahu sedikit Bang curhatan dari masing-masing apa sih Bang curhatan masing-masing ya kalau bektikan kan memang saat ini nggak boleh terlalu banyak berpikir ya jadi memang dia kemarin itu setelah keluar dari rumah itu sebenarnya dia buat menenangkan diri juga buat ngambil keputusan ini sementara Dila juga kan setelah setelah keputusan ini harus pisah EJ juga masih eh siapa ya masih berat juga sebenarnya tapi memang ini harus diambil sama keduanya mau gimana ini udah jalan yang terbaik lah buat mereka lah intinya jangan sampai ada bisa ini akhirnya menyakiti salah satu pihak apalagi khususnya anak itu yang mereka jaga jadi memang ini mereka pengennya selesai ini baik-baik semuanya untuk anak-anak juga baik-baik seperti tidak ada perpisahan tapi ya cuman status sama tempat tinggal tapi masalah terbesar apa sih Bang masalah lama atau jadi masalahnya memang udah udah sering mereka ributkan sebenarnya kalau masalah ributnya mungkin sering ributlah mereka cuman masalahnya itu udah semakin menumbuk dan terutama Dila itu udah capek banget capek terus Bekti juga kan kondisinya lagi seperti sekarang-sekarang kan jadi nggak bisa yang berpikir terlalu keras dan nggak boleh terlalu divorci juga harus seperti apa jadi ini jadi memang ini keputusan yang kalau kita bilang Bekti tadi juga udah sampaikan ini mungkin yang terbaik lah untuk saat ini kita nggak tahu kedepannya nanti seperti apa apakah mereka bisa balik lagi lagi masih ada kemungkinan semuanya tapi untuk saat ini memang inilah yang terbaik Bang kemarin abang juga bilang kalau anak-anak itu jatuh ke tangan Dila tuh bukan jatuh ke tangan Dila memang Bekti maunya anak-anak ada di Dila berarti masalah pertemuan segala macam tidak ada masalah ya udah ada masalah udah kita omongin untuk saat ini aja yang belum ketemu ya ya sabar dikitlah kan memang lagi-lagi situasinya lagi kurang bagus lah tapi insyaallah setelah ini baik-baik aja berarti belum ketemu berapa lama dari hari Kamis hari Kamis terakhir di podcastnya ya mungkin salah satunya itu tapi ada masalah-masalah lain lah jadi sudah bermasalah udah banyak banget dan memang dari 2000 yang setel saya sebelum-sebelumnya dari 2019-2020 juga udah seperti itu ya memang ini punya puncaknya ini dan kalau dibilang apakah ini timing yang tepat yang tahu tuh mereka kita nggak bisa bilang ini bekti dalam proses pemulihan kok tega ya ninggalin enggak enggak seperti itu memang timingnya mereka yang tahu timing yang tepat buat mereka berpisah dan ini memang udah timingnya udah bener-bener di puncaknya memang harus pisah dulu lah intinya terkait pasca sakit karanya lebih emosional tuh seperti apa oh iya karena gini dia kan pandangannya kan masih belum jelas kadang dia minta sesuatu atau segala segala macam itu mungkin dia ada kesal sama diri dia sendiri juga mungkin ya akhirnya karena nggak dapat nggak cepat atau seperti apa dia gampang emosi itu aja karena memang kan dia lagi pemulihan kesal aja mungkin disuruh apa gitu karena dia nggak bisa ngeliat kalau tadilah sendiri menanggapi emosionalnya enggak dilah sabar banget kok ngurusin beti dan telatan kok bekti sendiri ngakuin tapi bener-bener sih Bang ada bekti merasa tertekan selama berumah tangan dilah karena kan dilah cukup strik ya gini-gini kan selalu pertanyaan ini pasti bilang pasti kalau dilihat nih gila itu yang paling keras tuh ras kayak bukti itu tapi memang sebenarnya ini jujur nih kalau kalian tanya aku jujur sebenarnya mereka kelem banget satu memang yang kelem pelan satu yang kenceng dia memang suaranya kenceng saya tahu jadi memang sebenarnya mereka kelopo bekti juga saya atau ya pasti pasca-pasca nanti pisah sama dia pasti kecariin juga pasti karena memang dilihat tuh ya ngatur bekti kan memang kamu harus kayak gini-gini tapi memang berarti harusnya orang yang harus seperti itu gitu loh dia nggak bisa dilepas-lepas gitu aja kalau pas anak-anak tapi benar nggak sih Bang kemincunya dari masa lalu yang mungkin enggak nggak memang permasalahnya banyak udah banyak lah permasalahannya nggak masalah bekti yang waktu itu ya Bang enggak enggak ada bekti waktu itu yang mana yang masalah apa enggak ada kaitan enggak ada kaitan tapi isu bekti masa tertekan itu tidak ada ya Bang karena galaknya tuh kalau galak yang degul kayaknya gila galak lah tapi memang memang seperti itu kok mereka dan bekti menikmati itu kok memang dia seneng dikulaknya enggak ada nggak ada finansial nggak ada confirm itu menuntut banyak ya enggak sih kalau kebutuhan gini kita nggak bisa menjudge lihat ini kebutuhan ini cukup atau tidak yang tahu kan mereka rumah tangga mereka yang mereka yang tahu gitu kan seperti apa kebutuhannya kita nggak bisa bilang gila juga banyak menuntut dalam peringkahan ya kebutuhannya bekti juga banyak karena pabrik figur ya kan jadi kalau dibilang terlalu banyak menuntut ya enggak lah selama bukti mereka bisa bertahan sekian lama kalau nggak sanggup mungkin bekti mungkin dari awal-awal pernikahan juga udah bubar tapi kan bisa bertahan sekian lama kok bukti kemarin juga sakit kalau dilah yang ngurusin kan awalnya kemarin katanya apa masalah yang berulang berarti sebelumnya udah pernah udah jadi memang keributannya itu itu aja yang memang terus berulang intinya memang udah capek kalau dilahnya capek bektinya juga capek yaudahlah mendingan kita pisah dulu gitu ya nggak tahu kan bisa aja rujukan bisa aja nanti kalau memang kira-kira ya sama aja lah berdua lah berdua lah aku nggak mau bilang bekti aku nggak mau bilang gila ini ya ini masalah sama-sama mereka lah yang tegas Bang tadi berarti faktor asuransi menjadi pemicu ya Bang ya enggak bukan hanya masalah faktor asuransi itu bagi salah satu tapi banyak yang lainnya lah kan kemarin juga masalah asuransi itu kan sebenarnya dilah itu kan panik pada waktu kejadian yang bekti itu bayangin kalian juga tahu kok isu-isu kesehatan itu seperti apa coba bayangin kalau nggak punya uang bagaimana coba kalau nggak ada asuransi seperti apa itu untung masih ada teman-teman kan yang bantu biar penting masuk dulu kan rumah sakit bayangin kalau punya teman jadi kita ngeliatnya secara manusiawi aja ya kalau seadilah akhirnya panik seperti itu ya wajar dalam kondisi yang memang dia harus pikirin Bagaimana Bekti bisa 100% ditangani dengan baik Bang terai ke ini kalau aku bilang Bekti banyak pekerjaan teman-teman yang lain juga gitu sebenarnya Bagaimana mereka ini mengatur pola hidup yang benar bayangin Bekti itu tidak pernah kontrol bagaimana dia punya darah tinggi kita nggak tahu teman-teman artis yang lain seperti apa ini baru kejadian berarti dan Alhamdulillah masih bisa selamat kemarin kita juga udah hopeless kok kita takut banget jangan-jangan bisa lewat Bekti tapi kan Alhamdulillah Tuhan ngasih jalan lain dia masih diberi kesembuhan nah ini pelajaran buat Bekti sebenarnya kedepan seperti apa Bang terkait harta Gono gini kan ini ramai di pabrik menyudutkan posisi Dila sudah dapat harta lalu berpilih tidak hanya itu tanya bagi mereka bagi dua kok sesuai dengan ini aja bagi dua nanti akhirnya mau Dila kasih ke anaknya berhidupin anaknya atau Bekti mau kasih anaknya itu mereka lah tapi yang jelas kan Dila nanti punya PR baru karena harus memisahkan anak-anak itu kan walaupun Bekti akan support full tapi kan beda yang tinggal dengan anak-anak sama yang enggak sama anak-anak masih bedalah oke rumahnya di pondok cabe itu akankah dijual atau jual udah kontrol di jual berarti sekarang dikosongin enggak belum sambil jual masih boleh disitu dong gila rumah kalau nggak diurus tempatnya malah rusak berarti memang ponok cabe itu ditempati sementara sambil menunggu dan dibagi dua itu bagi dua Bang saat ini kan banyak banget telinga-telinga negatif buat Dila ya Bang ya dari segi-sigi sendiri dia ya sedih sih sebenarnya karena apa yang dituduhkan itu enggak benar saya tahu banget lah enggak benar tuduhan itu ini ini saya udah konfirmasi ke Bekti tidak benar seperti itu makanya sampai Dila itu tadi pagi nama saya aku nggak mau lihat TV aku nggak mau lihat sosial media sampai seperti itu jadi tolonglah mereka ini bisa ini memang jalan yang terbaik buat mereka jadi jangan menyalakan salah satu pihak India kita berharap mereka ini apa bisa dengan baik-baik agar bisa menyelamatkan anak-anak juga jadi anak-anak ini tidak terkena dampak dari perceraiannya karena mau nggak mau pasti ada dampaknya tapi paling nggak kita mengecilkan lah minimalisir apa dampak dari perceraian ini tidak bertemu tidak bertemu semuai seminggu dengan anak-anak mungkin anak-anak ada kecarian nggak sih kecarian tunggu lah tunggu tunggu tenang dulu Dila sama Bekti saya akan atur kok mereka ketemu itu 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 udah 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 saya omongin sama Dila Dila tidak menutup pintu buat Bekti ketemu anak-anak nggak ada aman itu bener-bener mereka mau selesain baik-baik tapi dilihat dari Bekti sendiri tadi kita ketemu ya kan maksudnya dengan wajahnya yang ceria maksudnya tanpa beban itu gimana sih artinya dia juga menyetujui oh iya justru pada waktu saya sampaikan Bekti eh Dila mau pisah Bekti langsung bilang ya udah bang kalau memang itu yang terbaik buat Dila dan ini yang terbaik buat kami ya sudah kita pisah kalau sebelumnya enggak enggak seperti itu kalau ini bener-bener dia juga langsung setuju artinya apakah ini satu bom waktu yang ditutup boleh bekti sebenarnya bukan bom waktu memang waktunya sekarang yang yang tepat buat mereka bisa itu aja banyak orang bilang ini kok waktunya enggak tepat itu kan pemikiran kita tapi bagi mereka ini waktu yang tepat tapi kalau dilihat dari momennya sendiri Bang banyak banget nih yang tak susah sama-sama Indra sakit ditinggal istrinya pas banget kan momennya jadi mungkin orang notisya ke situ iya pasti kan kalau orang lihat dari framingnya seperti itu tapi bagi mereka enggak aku tanya-tanya bekti bektinya setuju saat ini kan berarti juga sekarang di support juga sama temen-temen sama manajemen sama keluarganya juga penyangkalnya mungkin seperti apa penyangkal apa bekti dari omohan seperti itu maksudnya kan emang pas banget momennya dan enggak bisa di elakkan juga kan Bang enggak memang permasalahannya dia baru sembuh tiba-tiba masalah ini lagi itu aja tapi menurut-menurut kita kan seperti itu ini enggak tepat nih tapi bagi dia tepat bagi bekti itu tepat saat ini berpisah jadi dia bisa konsentrasi juga menyembuhkan menyembuhkan dia enggak stres dia enggak stres ya mungkin karena mungkin kan bisa aja kita enggak pernah tahu di dalam rumah tangan seperti apa apakah ribut tiap hari kita pernah tahu sementara bekti kan enggak boleh enggak boleh stres kira-kira tepat nggak kan tepat kan buat bekti ya saatnya waktu hari ini sekarang dia dengan bisa ini dia bisa israhat dia bisa lebih tenang oke nanti kalau misalnya udah sembuh total segala dia mau balik lagi bisa-bisa aja masih ada jalannya rujuk kok berarti saat hadilah masuk kemugatan Bang berarti langsung mengiakan iya kan tidak ada alasan tidak ada keberatan sama sekali saya nggak bisa ngomong itu intinya ini adalah waktu yang tepat buat mereka jadi kalau pada bilang ini enggak tepat bagi mereka tepat artinya bekti tahu bahwa sama ini bekti terbebani oleh Dila saya nggak bisa bilang bekti terbebani oleh Dila ini kan bisa juga Dila terbebani bekti juga kan bisa juga nggak bisa kayak gitu jadi intinya memang mereka sepakat ya udah kita pisah dulu tapi ini semua murni Bang atau mungkin karena mau ngangkat lagi bekti oh enggak 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 murni nggak ada gimmick ya Bang nggak ada gimmick sama sekali bang tapi mungkin kalau bekti sendiri nih yang waktu peributan itu gimana sih Bang mungkin? ada KDRT nggak sih? nggak ada bukan KDRT karena kesal aja Dila jadi refleks sebenarnya cuma refleks tidak ada kalau ada KDRT pasti dia udah dilaporin lah sama bekti apalagi sama manajemen sama Roy nggak mungkin lah refleks mumpul berarti apa? pokoknya intinya itu refleks tidak, bukannya disengaja tapi bekti memaafkan karena memang bekti salah bekti mengakui dia salah artinya Dila yang bertindak kebekti? iya tapi intinya bekti memaafkan karena memang bekti sendiri mengakui kalau dia salah berintinya gitu ya tau permasalahannya apa hanya mereka berdua ya Bang tapi awal-awal pas mereka ada nggak sih janjiin peranikan ya terakhir? nggak ada yang nyanyi peranikan tidak ada pokoknya mereka udah sepakat semuanya dibagi dua bukan masalah harta mungkin Bang ada perjanjian peranikan nggak ada tidak ada nggak ada ya nggak ada hutang ya kan hutang ada tapi aset ini dijual nutupin hutang ya hasilnya dibagi dua ya udah ini asetnya hanya di rumah yang dipondok cabai atau ada aset lain? ada rumah sama mobil ya masalah dua itu yang dipondok cabai Bang berarti hanya dipondok cabai aja ya Bang? yang di rempoh udah udah dijual ya udah dulu ya oke? bang, satu lagi Bang satu lagi satu lagi ini kan kemarin pas sakit juga kan sempat ini kan tadi kan ke Dirakan juga kalau bektikan tersetakan sama Dila mungkin karena keuangan maksudnya kan keuangan dipegang Dila mungkin Dila terlalu pelit atau seperti apa nggak kalau keuangan itu kan nggak salah di manajemen juga kalau bagiannya bekti baru dikasih ke Dila kan tapi mereka udah ngatur kok itu bertahun-tahun itu seperti itu nggak ada masalah tapi bener uangnya semua memang Dila yang mengatur memang bekti nggak? nggak nggak bisa pegang uang memang kalau dia pegang uang dia boros katanya Dila terlalu ya kalau nggak ya mereka udah seperti itu makanya saya bilang sebenarnya mereka ini klop banget melengkapi gitu ya? melengkapi memang makanya sayang banget sebenarnya mereka harus pisah aja sebenarnya sayang cuman memang sekali lagi saya bilang ini adalah jalan terbaik buat mereka berdua jadi bukan buat bekti doang bukan buat Dila dua-duanya itu yang saya tahu makanya smooth banget oke terus ya oke terima kasih